2 orang tenaga medis Puskesmas Pasir Panjang kecematan Kelapa Lima Kota Kupang yang sebelumnya terpapar COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan hasil pemeriksaan sampel swab dari puluhan tenaga medis di Puskesmas setempat pun dinyatakan negatif. Karena itu pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasir Panjang dirancanakan segera dibuka kembali. Wali Kota Kupang, Jeffrey Ribukore yang dikonfirmasi mengungkapkan pembukaan pelayanan Puskesmas Pasir Panjang akan dilakukan bersamaan dengan pembukaan sejumlah tempat publik yang sempat ditutup beberapa waktu lalu akibat Kota Kupang kembali ke zona merah karena adanya warga yang positif COVID-19. Sudah, sudah selesai. Sudah meresit. Kita masih lihat beberapa waktu ke depan ini, termasuk lampu-lampu kan belum toh. Nanti kalau sudah ada ketenangan dalam artian sudah masih seperti ini dalam beberapa hari ke depan, kita akan eksen sendiri lagi. Tapi tetap kita protokol COVID-19 kita jangan lakukan. Sebelumnya, Puskesmas Pasir Panjang ditutup sebulan belakangan karena seorang dokter serta dua tenaga medis dinyatakan positif COVID-19 akibat transmisi lokal. Saat ini, Kota Kupang telah kembali masuk zona hijau karena tidak terdapat warga yang positif COVID-19. Meski demikian, masyarakat pun dihimbau untuk tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Timur.